bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kefahalukum bagaimana kabar kalian? semuanya anakku kelas 9 reguler SMP Istiqomah Sambas Purbalinggah mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun bertemu kembali dengan ustada di pelajaran Nahu Sorof pada pertemuan yang kelima ini untuk materinya kita melanjutkan i'orab dan terjemah surat al-baqarah ayat 73-74 oleh karena itu mari kita awali dengan membaca bacaan basmala bersama-sama bismillahirrohmanirrohim tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kelima ini yang pertama adalah membaca putus-putus surat al-baqarah ayat 73-74 yang kedua adalah meng-i'orab surat al-baqarah ayat 73-74 dan yang ketiga adalah mengartikan surat al-baqarah ayat 73 dan 74 dahulu akan usaha bacakan ayat 73 kemudian kita putus-putus secara membacanya fa ulna idribu hu bi ba'di ha ka dhalika yuhi allahu al-mauta wa yuri kum ayati hi la'alla kum ta'iluna setelah itu mari kita i'orab ya pertama perhatikan ada fa ini adalah huruf ketika ada huruf maka komentarnya adalah tanda baca kemudian beri tanda lingkaran fa tanda baca pulna jumlah fi'liya fi'il maldi domirnya nahnu maka sesudahnya pasti mafmul kemudian perhatikan kata idribu ini bukan menjadi mafmul ya karena ini adalah bentuk fi'il ada ciri-cirinya ya maka idribu ini kembali kepada jumlah fi'liyah idribu jumlah fi'liyah fi'il amr domirnya antum maka sesudahnya pasti mafmul ya kemudian perhatikan kata hu hu menjadi mafmul berupa domir selanjutnya bibak diha menjadi mafmul berupa unsur kalam jermajrur dan mudof mudof ilai nakirah domir disini ada dua unsur kalam yang pertama berkotak merah bibak dih kemudian yang kedua yang kotak warna biru ba'ntiha selanjutnya kathalika yuhyi menjadi mafmul berupa unsur kalam jermajrur dan isyarah musyair ilah yang berkotak merah ini adalah jermajrur dan yang berkotak biru adalah isyarah musyair ilah kemudian kata yuhyi kita i'orob lagi yuhyi jumlah fi'liyah fi'il mubari domirnya huah maka sesudahnya menjadi fa'il apabila muzakar jika tidak pasti mafmul allahu menjadi fa'il karena muzakar al-mauta menjadi mafmul berupa al-ma'rifah wa watof maktufnya yuhyi ya jadi wa itu huruf watof ya kemudian maktufnya pada kata yuhyi yuri jumlah fi'liyah fi'il mubari domirnya huah maka sesudahnya menjadi fa'il apabila muzakar jika tidak pasti mafmul perhatikan kata kum kum ini adalah domir kedudukan kum disini adalah sebagai mafmul kum menjadi mafmul berupa domir selanjutnya pada kata ayatihi menjadi mafmul berupa unsur kalam mudof mudof ilaih nakiroh domir ayati ini adalah mudof hi'nya adalah mudof ilaih selanjutnya la'allakum ta'iluna ini adalah awamilul ismi karena itu untuk yang terakhir ini untuk komentarnya adalah la'allakum ta'iluna khobaron ustada ulangi untuk la'allakum ta'ilun komentarnya adalah la'allakum muktadaan khobaron jadi usudah ralak la'allakum muktadaan khobaron kum ini menjadi muktada berupa domir ta'iluna menjadi khobar berupa jumlah fi'liyah fi'il mudori selanjutnya ayat 74 akan usada bacakan kembali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خُشْيَتِ اللَّهِ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Kemudian setelah itu kita baca putus-putus seperti biasa ثُمَّا قَصَتْ أُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَا كَالْحِجَارَةِ أو أَشَدُ قَصْوَةً وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْ هُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا أو لَا مَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْ هُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خُشْيَتِ أَلَّهِ وَا مَا أَلَّهُ بِخُفِلِنْ أَنْ مَا تَعْمَلُونَ kemudian setelah itu kita perhatikan awal kalimat ثُمَّ beri tanda lingkaran tanda baca قُسَت perhatikan perakhiran ini adalah ciri-ciri fi'il maldi قُسَتْ جُمْلَ فِيَعْلِيَهْ fi'il maldi domirnya hiya maka sesudahnya menjadi fa'il apabila menggakar jika tidak pasti mafmul قُلُّ بُخُمْ menjadi fa'il karena mudhakar selanjutnya pada kata مِنْ بَعْدِ ذَا لِكَ فَا sampai pada kata مِنْ بَعْدِ ذَا لِكَ فَا ini kedudukannya adalah menjadi mafmul mafmul berupa unsur kalam jar majrur kemudian dhurof madruf dan yang ketiga adalah isyaroh musyair ilah jadi disini ada tiga unsur kalam kemudian selanjutnya fa' ini adalah harfu jawab kita katakan saja tanda baca kemudian hiya setelah tanda baca berarti ada jumlah baru diawali dengan hiya hiya ini adalah saudaranya domir di awal kalimat hiya jumlah muktadaiyah menjadi muktadak berupa domir kal hijaroti menjadi khobar berupa unsur kalam jir majrur au au disini kedudukannya adalah sebagai atof maktufnya pada kata kal hijaroti selanjutnya asyaddu koswatan asyaddu ini adalah menjadi khobar berupa nakirah koswatannya ini adalah tamjis selanjutnya wa tanda baca inna minal hijaroti lama yatafajjaru jadi sampai pada inna minal hijaroti lama yatafajjaru ini adalah inna muktadaan khobarun ya inna muktadaan khobarun kemudian minal hijaroti menjadi khobar berupa unsur kalam jir majrur kemudian lama ya la ini adalah harfu tauqid maknya ini kedudukannya sebagai isimnya inna jadi muktadanya ada disini ya isimnya inna kemudian yatafajjaru ini adalah jumlah fi'liyah fi'il mudari domirnya huwa maka sesudahnya menjadi fa'il apabila mudhakar jika tidak pasti mafmul minhu menjadi mafmul berupa unsur kalam jir majrur al-anharu menjadi fa'il karena mudhakar ya selanjutnya wa ma'tuf ya ma'tufnya pada kata inna minal hijar ya kemudian inna minha lama yasyakoku ya ini inna muktadaan khobarun ya kemudian khobarnya adalah pada kata minha ya berupa jar majrur la disini adalah harfu tauqid ma ini isimnya inna kemudian yasyakoku ini adalah jumlah fi'liyah fi'il mudhori domirnya huwa maka sesudahnya menjadi fa'il apabila mudhakar jika tidak pasti mafmul fa ma'tuf ya ma'tufnya yasyakoku kemudian yakhruju jumlah fi'liyah fi'il mudhori domirnya huwa maka sesudahnya menjadi fa'il apabila mudhakar jika tidak pasti mafmul minhu menjadi mafmul berupa unsur kalam jar majrur kemudian al-ma'u ini adalah fa'il karena mudhakar selanjutnya wa ini adalah tanda baca kemudian inna minha lama yah bitu ini sama dengan yang di atas ya inna muktadaan khobarun khobarnya adalah pada kata minha berupa unsur kalam jar majrur lamnya disini adalah harfut tauqid dan ma'nya disini adalah isimnya inna kemudian yah bitu adalah jumlah fi'liyah fi'il mudhari domir yahua maka sesudahnya menjadi fa'il apabila mudhakar jika tidak pasti mafmul selanjutnya min khosyatillah ini menjadi mafmul berupa unsur kalam jar majrur dan mudhuf mudhuf ilih nakirah al-ma'rifah selanjutnya wa atof mohon maaf wa disini adalah ya betul huruf atof tapi untuk komentarnya adalah tanda baca kemudian ma ini adalah manafiyin komentarnya juga tanda baca kemudian allahu jumlah muktada iyah menjadi muktada berupa al-ma'rifah bihufilin menjadi khobar berupa unsur kalam jermajrur amma ka'maluna amma itu terdiri dari dua kata ngan dan ma ya ini kedudukannya menjadi khobar berupa unsur kalam jermajrur kemudian ka'maluna ini adalah jumlah fi'liyah selanjutnya kita akan mengartikan ayat 73 ya diawali dengan kata fa ya fa ini artinya adalah lalu ya atau maka ya kemudian kulna kami berfirman selanjutnya idribu perhatikan yang usada beri tanda garis bawah ya baik pada ayat maupun artinya ya idribu hu ya artinya adalah pukulah yang dipukul apa mayatnya ya pukulah mayat itu ya kemudian bibantih ini artinya adalah dengan bagian dari sapi itu selanjutnya ada kathalika ya kathalika artinya adalah demikianlah ya demikianlah yuhyillahu Allah menghidupkan al-mauta orang yang telah mati wa dan yurikum ya dia memperlihatkan kepadamu ayatihi tanda-tanda kekuasaannya la'allakum agar kalian tak selanjutnya arti untuk ayat 74 ya summa kemudian qosats perhatikan yang usada beri tanda garis ya bersamaan dengan ayat dan artinya qosats menjadi keras ulu bukum hati-hati kalian ya mimba didhalika minba didhalika ya dari setelah itu fa maka hiyah dia ya hati itu kalhijaroti seperti batu au atau asyaddu qoswatan atau bahkan lebih keras daripada batu itu wa dan inna sungguh min diantara al-hijaroti batu-batu itu lama sungguh ada yang yatafajaru mengalir minhu minhu daripadanya al-anharu sungai sungai wa dan inna sungguh minha daripadanya lama ya sungguh ada yang yasyakoku terbelah fa maka atau lalu yahruju keluarlah minhu daripadanya al-ma'u mata air wa dan inna sungguh minha diantaranya lama sungguh ada yang yahbitu meluncur jatuh min dari atau karena khosyatillahi takut kepada Allah wa dan ma sekali-kali tidak allahu allah bihofilin lengah amma dari apa yang ka'maluna kalian bagianlah materi pada pertemuan hari ini kemudian untuk tugasnya silahkan nanti kalian i-rob dan terjemahkan lanjutan surat al-baqarah ayat 75 sampai 76 kemudian nanti silahkan kalian kirim tugas ini lewat assessment yang akan usada buka channelnya di microsoft teams baik anakku semuanya sebelum usada akhiri usada berpesan tetap jaga selalu kesehatan kalian kemudian tetap semangat belajar mari kita tutup untuk pembelajaran di hari ini dengan membaca hamdala bersama-sama alhamdulillah rabila alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati